dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum selama dan sesudah masa kampanye. Namun pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah ke depan, pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurna terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Kada, maupun peraturan perundang-undang yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu, pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga melimbulkan ambiguitas hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk Undang-Undang. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaptarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 29.9 Undang-Undang Pemilu, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye yang harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan, ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan pasitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang melakukan pembaikan sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Kulkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan apsi di Semarang sebagaimana terdapat dalam subparagraf 3.17.2 dan subparagraf 3.17.7 di atas. Bahwa dalam hal kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, bahwa itu perlu mencanda standar operasional dan prosedur tata urut maupun pisau analisis yang baku dan memerhatikan perbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum selama dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki bijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang juga terhadap terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawas Luyang berbeda-beda. Oleh karena itu terhadap dalil aku pun mahkamah tidak dapat menilai lanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara aku terlepas dari penilaian mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil pemohon. Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi pasarkat dalam proses politik. Tanpa netralitas demokrasi dapat terancam oleh otoritarisme Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang besar tapi juga krusil untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran pemahaman tentang penataan demokrasi, dan kasuh penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidak netralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung membebas rahasia jujur dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolahan suara dan seterusnya dianggap, diucapkan. Menurut mahkamah, setiap pelanggaran penyimpangan manipulasi maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini mengharuskan adanya standardisasi sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu. Karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dan pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya.